Intro Setelah kami lakukan otopsi oleh tim yaitu dengan penanggung jawab adalah Prof. Dr. Dr. Didi Apandi Kemudian saya akan menyampaikan secara umum gambaran penegasan yang disampaikan oleh Bapak Kasaranisim tadi bahwa untuk sebab mati sebab mati adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang mana pola dan gambaran luka itu sesuai dengan pola kasus gantung untuk mekanisme matinya adalah asfiksia atau sumbatan jalan nafas kemudian dari beberapa temuan yang kami lakukan kami tidak menemukan adanya patah tulang tulang-tulang rawan pada daerah leher yang mengindikasikan adanya mati akibat cekikan kemudian yang kami yakini ada jejak sejarah yang melinggari leher itu itu mengarah dari arah depan ke belakang atas ya kemudian selanjutnya ada juga luka lecetekan yang melinggari leher itu yang menyerupai dalam bahasa forensik itulah seperti kertas perkamen ya kertas perkamen kemudian untuk kasus ini memang secara keilmuan itu dikategorikan ke dalam incomplete hanging atau gantung tidak sempurna terima kasih